Kamu itu kalau nukai begini, ini melanggar aturannya dikti. Welcome to podcast Amikom Jogja. Well, hello, welcome back to podcast Amikom Jogja, Creative Economy Park. Kali ini adalah podcast yang spesial, karena podcast kali ini adalah menyambut anniversary atau ulang tahun dari Universitas Amikom Yogyakarta yang ke-27 tahun. Nah, karena ini adalah podcast spesial, tentu saja saya juga menghadirkan seseorang yang spesial dan berperan besar untuk Amikom bahkan Indonesia. Karena beliau ini seseorang yang sangat inspiratif, beliau ini suka membuat karya, beliau suka bikin film, beliau suka bikin buku, dan beliau ini bahkan salah satu pendidik juga. Dan beliau berperan untuk mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Langsung saja kita sapa, kita nyebutnya teman ngobrol ya, biar santai ya. Selamat siang Profesor Suyanto. Selamat siang, Mbak Runa. Apa kabar Prof? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Mbak Runa sekeluarga sehat walafiat. Amin. Begitu juga dengan Prof ya. Prof ini kalau kita lihat ya, on cam maupun off cam itu selalu smiley, selalu happy. Always bring positive vibes. Nah, mungkin kita akan cari tahu, minta tips dan triknya, gimana sih caranya biar bisa selalu semangat seperti Prof. dan mungkin kita juga bisa dapat insight-insight cerita yang menarik dari perjalanan hidup seorang Profesor Sianto. Langsung saja kita mulai ya Prof ya. Oh silahkan. Baik Prof yang pertama nih bagaimana perasaannya Prof Sianto Amikom sudah berumur 27 tahun Prof. Alhamdulillah luar biasa tidak seperti yang saya bayangkan. Bahkan ini lebih dari yang saya impikan. Jadi waktu awal-awal kita tidak menyangka kalau Amikom menjadi sebesar ini. Bahkan saat ini menjadi pergeruan tinggi top 33 dunia. Coba bayangkan. Untuk QS saja itu pergeruan tinggi terbaik Indonesia itu 254 dunia. Wah Amikom kok 33 dunia. Itu susah saya bayangkan ya. Melebih dari bayangan saya. Melebih dari doa saya mungkin juga. Nah itulah yang saya anggap ini sesuatu yang sangat istimewa bagi saya. Itu bagi kawan-kawan semua. Bagi mahasiswa semua. Yang ada di Universitas Amikom Yogyakarta. Dan ini hadiah yang sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita tahu nih bagaimana kisah balik Amikom. Saya ada pertanyaan-pertanyaan nih dari creative people. Saya sempat bikin stories tentang Prof dan ternyata banyak banget pertanyaan untuk Prof. Kita mulai dari pertanyaan yang santai-santai dulu ya Prof. Oh silahkan. Sekarang saya menanya nih. Apa hobinya Prof Yanto? Iya. Alhamdulillah kalau saya laraga ya. Oh suka laraga. Jadi saya waktu di SD itu adalah pemain sepak bula. Wow. Pemain badminton. Jadi saya waktu SMP mewakili SMP saya sebagai pemain badminton. Sekaligus juga sebagai pemain pingpong. Karena saya juara satu di SMP saya. Wow. Kemudian waktu itu jadi olahraga yang paling saya suka. Tetapi ya olahraganya orang desa ya. Yang paling saya suka memang sepak bola ya. Maka namanya lutut saya, kaki saya itu udah luka-luka ya. Jatuh bangun di sepak bola di masa kecil. Kalau di sepak bola posisinya apa nih Prof? Saya kebanyakan adalah striker. Makanya waktu saya mengajar di S2 kan. Tiba-tiba berani enggak dosen lawan mahasiswa? Waduh ditantangin sama mahasiswanya. Ditantangin ya. Paling lewannya Pak Yanto sama Pak Uji. Ada asis. Terus dosennya kan mahasiswa kan muda-muda. Memperkirakan. Akhirnya apa skornya? Sepuluh satu. Waduh yang menang dosennya berapa? Dan saya sebagai striker masukkan delapan gol. Wah tidak sombong ya. Nah itu kenyataan. Luar biasa. Jadi tidak menyangka kan kalau kita itu juga bisa pemain futsal yang cukup lumayan lah. Kalau kelasnya amikom. Buktinya lawan mahasiswa aja menang Prof ya. Oke berarti itu salah satu hobinya Prof. Nah Prof suka nonton film enggak nih Prof? Kalau saya memang nonton filmnya ada biasanya kadang-kadang. Kalau dulu ya lewat DVD, VCD. Emang film-film yang paling saya suka kan film-filmnya Walt Disney. Jadi itu yang. Jadi ya mengapa apalagi film-film animasi ya. Ya film-filmnya Disney banyak mendapatkan Oscar. Film-film Oscar itulah termasuk juga film animasi yang dapat Oscar itulah. yang saya tonton. Hampir semua yang film mendapat Oscar. Khususnya animasi memang saya tonton semua. Karena bagus sekali ya. Kalau aktor-aktris favorit Prof? Ya. Kalau ditanya siapakah aktor-aktris terkenal dan terhibat di dunia? Ternyata jawabannya Mickey Mouse. Mickey Mouse. Terkaya ya karena royaltinya dari dulu sampai sekarang. Terkaya ya. Ini Prof nonton anime juga enggak Prof? Iya saya nonton. Saya paling suka film-filmnya juga. Ghibli. Oh Ghibli. Ada Spiritated Way. Ada kisahnya itu waktu saya ke Museum Ghibli. Ya. Di sana itu sudah ditutup tiga bulan sebelum saya berkunjung. Tidak bisa masuk. Oke. Nah ini nanti kok saya bisa masuk? Oh ya saya tanya. Kok bisa masuk Prof? Ini jadi saya bersama namanya Pak Sam. Kamu kan bahasa Inggrisnya bagus. Kamu ngomong tanya dululah. Negosiasi. Negosiasi. Kita sudah ke duta besar, kita sudah kesini, kita sudah anu. Tapi sudah tutup. Tolonglah saya sudah dari Indonesia. Jauh-jauh ya kan. Jawabannya no. No. Ganti saya. Oh ganti Prof yang negosiasi. Gimana Prof caranya Prof? Saya keluarkan. Keluarkan. Leaflet saya yang 1 November 10, 1 Haji Saga. Oh. Saya keluarkan. Cret. Cret ya. I love Hayoi Miyazaki. Oke. Oke oke oke. Just moment. Wah terlihat masuk kan. Setelah masuk. Oke. But secret. Bisa masuk ya kan. Ekatan emosionalnya dapet nih Prof. Jadi ini yang perlu saya ajarkan kepada mahasiswa. Jadi kalau kita ingin berhadapan pada sesuatu, aturannya begitu ketat itu bisa dikalahkan dengan hubungan emosional. Kita puji bahwa kita pengagumnya Hayoi Miyazaki, kita menyukai filmnya Ghibli. Oke jadi dekati hatinya ya Prof. Iya sama dengan ini sutradara Hollywood yang paling baru namanya kan David Tremont itu juga kayak begitu. Ya cara saya pelajari dulu siapa David Tremont. Saya tahu. Oh halo Prof. Halo David. How are you? Terus saya, you are very popular in Indonesia. Oh ya. Senang kan ya. Ini sentuhan yang banyak. Your film Night Hunter is very popular. Oh ya, I love you star. Ben Kinsley ya. Ben Kinsley itu kan yang memerankan di film dia. Dan itu pemerannya Gandhi kan. Dan Ben Kinsley dapat Oscar ketika memerankan film Gandhi. Dan saya juga nonton. Iya Prof. Nah itu saya gitu kok. Terus kemudian kita, we collaborate with you. Oke, oke Prof. Oke. Oke. Oke thank you Prof. Sudah dapat hatinya. Selesai. Itu dengan orang Hollywood. Yang sudah orang top sutradara top 100 Hollywood. Itu kayak begitu. Sentuh hatinya. Bahkan cara itu juga berlaku dan bisa. Berarti dengan siapapun ketika Prof berhadapan dengan siapapun, mau dia latar belakangnya apa dengan cara itu ya Prof. Just five minutes. Just five minutes. Oke. Baik Prof, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa makanan favorit Prof Yanto? Iya. Kalau ditanya ya agak sulit. Agak sulit. Yang jelas saya orang desa ya. Biasanya makanan desa itu yang aku sukai. Getrok gitu Prof atau? Iya suka. Alhamdulillah suka. Jadi secara khusus enggak ada. Namanya orang desa, anaknya orang enggak punya ya kan. Ya berakibat apa? Semua makanan asal halal enak semua. Prof ini memang sangat sederhana ya. Pokoknya ya asal halal, bersih ya Prof. Sehat, enak semua. Oke. Nah kita lanjut nih. Bagaimana Prof Yanto memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk menjadi sukses? Mungkin Prof bisa menceritakan perjalanan hidup Prof Yanto dari kecil sampai sekarang Prof. Iya. Alhamdulillah. Ketika saya usia sekitar tiga tahun ya. Saya harus sudah berpisah dengan kedua orang tua saya. Iya. Maka setiap malam biasanya saya teringat namanya anak tiga tahun ibunya biasanya. Iya Prof. Nah ketika ingat ibu itu nenek saya bercerita. Ya ceritanya macam-macam ya. Mungkin cerita kayak cerita seribu satu malam itu. Ya belum selesai ceritanya, saya sudah tidur setiap malam. Nah dari situlah maka saya bisa membuat cerita. Saya tidak di sekolah seni tapi sekolah di kehidupan nyata. Wah tersentuh hati saya. Jadi karena Prof setiap malam dibacain cerita ya Prof. Cerita apa saja Prof? Iya kadang-kadang ada kancil nyolong timun. Kemudian ada juga cerita tentang, saya karena belum selesai ceritanya sudah tidur. Bersambung. Iya cerita ada yang kisahnya yang lucu-lucu. Misalkan seseorang yang sedang makan salah ya. Nganan-nganan ini. Nyiwangi-wangi-wangi itu kebetulan di luar itu ada penjahat. Kok ini yang di dalam rumah tahu kalau. Padahal sebetulnya salahnya itu masuk ke sini. Ngunyah salah. Ngunyah salah. Ini sama dengan penjahatnya. Dia ke sana ke kanan ya kanan. Oh iya iya saya pernah dengar sini. Masuk gitu. Salahnya ternyata masuk ke mulutnya. Dan akhirnya penjahatnya masuk ke belumbang. Saya pernah dengar sih cerita itu Prof. Mungkin diceritain juga mungkin Prof kan dari kecil ternyata kita tahu nih kalau Prof ternyata lahir di. Sebuah desa. Di sebuah desa. Di lembah Gunung Wilis. Bahkan dari umur tiga tahun tidak memiliki orang tua. Nah gimana Prof bisa sekolah, bisa kuliah, dan bisa membangun amikom. Oke. Jadi kemudian ketika saya pengen sekolah. Saya ketika itu sekolah di TK ya. Ketika ayo anak-anak membuat kipas. Membuat kipas itu kan gampang dengan empat apa ya. Ini, 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 set, diginikan. Ini jadi kipas. Jadi kipas gitu ya. Saya itu enggak mau. Kenapa? Terlalu mudah. Terlalu mudah. Saya membuat bintang, ya kan. Oh. Bintang bagus kan. Dengan apa ya. Malah saya dimarahi. Oh. Dan akhirnya ya dikeluarkan kan. Oh cuma gara-gara itu Prof. Jadi itulah kisahnya. Anak yang usil ya. Tetapi enggak apa-apa. Terus saya ngomong sama nenek saya yang di TK nyanyi saja. Saya membuat yang aneh-aneh sedikit saja. Sudah enggak apa-apa. Kemudian ketika saya SD itu saya datang ke sekolah. Apa dek? Mau sekolah pak? Nah bapakmu mana? Terdiam juga ya. Saya jadi pengen nangis. Terus gimana Prof? Enggak ada. Enggak ibumu. Sama saja saya nangis ya. Ya udah, udah. Jangan nangis. Sayangnya sama nenek saya. Ya Prof. Nah nenek saya, nenek kamu kok enggak ke sini ya. Nenek saya kalau harus jalan. Susah kalau harus ke sini. Sehingga saya harus daftar sendiri ke sini. Waduh. Jangan nangis ya. Sudah kamu saya terima untuk sekolah di sini. Oke. Itu SD ya Prof? SD kelas 1 untuk daftar kelas 1. Wah. Terus SMP gimana Prof? Sebelum sini pelan-pelan. Oh belum sampai situ. Oke. Begitu SD kelas 3 A. Ya, ya. Pas nenek saya enggak punya uang. Yang tahu itu di kamar itu ada kedondong. Dondong? Kedondong. Wah, dondong ya Prof. Kemarin Pak Suleman, Pak Suleman itu kita kan punya sawah. Yang menggarap sawah itu namanya Pak Suleman. Nah, itu bisa saya oleh nenek untuk membanjat dan mengambil kedondong itu. Itu banyak. Kalau kamu ingin dapat uang, kamu jual. Nah, ini adalah pengalaman saya pertama kali. Oh, ya, ya. Iya, untuk berjualan ke Dondong. Wah. Kemudian ke Dondong itu saya masukkan rangsel saya. Juara catur kan di desa saya. Iya. Sehingga kadang-kadang saya harus ikut yang kelasnya orang dewasa. Oh, tanding catur sama orang dewasa. Orang dewasa itu pun masih juara dua. Sedih saya. Nah, itu akhirnya saya dapat hadiah rangsel itu, tas sekolah. Oh, dari situ Prof. Terus ke Dondongnya saya masukkan ke tas sekolah. Saya berangkat pagi-pagi ke sekolah. Setelah itu saya jajahkan ke Dondong. Saya tunggu. Alhamdulillah, enggak ada yang beli. Ya, kira itu. Nah, yang ingin saya sampaikan, ini bagian dari pengalaman nyata. Ya. Suyanto jadi belajar. Kalau begitu, kalau jualan Dondong jangan pagi. Lah, ke Dondong pagi kalau dimakan kan ya sakit. Iya, betul. Nah, itu anak si Suyanto yang kecil itu sudah mulai. Nah, maka kalau ini, apa ya, mas suami kau mau usaha itu enggak apa-apa. Salah itu enggak apa-apa. Kita bisa belajar dari situ. Akhirnya Suyanto, oh kalau begitu saya jualnya harus siang. Dan sore. Nah, siang sampai sore. Saya juga, saya sekolah di sekolah sore. Sekolah Arab kalau di sana. Sekolah agama. Tetapi kembali lagi, kelas tiga dikeluarkan lagi. Jadi, dikata-kata oleh gurunya begini, abis. Saya kayak begitu, kalau mau sekolah, bisa jadi orang pintar dan sebagainya. Ya, akhirnya sukanya sekolah, kalau main layang-layang saja. Ya, selesai sudah. Sekolahnya hanya sampai kelas tiga. Tetapi saya guru SD-nya bagus. Tapi kita kembali ke tadi, kejualan ke Dondong. Dondong lagi, ya. Nah, setelah jualan ke Dondong, siang, ada yang membeli. Kalau di kisah saya, kalau di film saya, saya kasih nama Tina dan Tuti. Aslinya Susi dan Utami. Dan itu sebetulnya dua cewek yang saya taksir ketika masih kecil. Waduh! Tetapi dia karena anaknya sekretaris desa, ya saya tidak berani menyatakannya. Ya, ternyata Plof juga pernah insecure ya dulu atau kecil. Mundur dulu. Mundur dulu. Ya, paling tidak imbang. Nah, kemudian dia yang beli, kemudian kok masih ada ke Dondong. Ya. Kemudian ada si penjual rujak. Ya. Saya datangi. Namanya Bu Susi. Oh ya. Bu, bisa enggak ke Dondong saya ini saya tukar dengan rujak itu. Oh, bisa Mas Yantel. Untuk apa? Untuk Nenek saya. Oh. Oke. Jadi, dan tidak begitu lama akhirnya saya bertemu lagi dengan Bu Susi ya. Ketika Amikomi sudah. Hah? Masih ingat, Prof? Iya. Ya, mau contoh. Karena puterannya namanya Afnan Rosidi. Sekarang di Sdivik Amikom Surakarta. Oh. Itu puterannya. Wah. Ini memang sudah jalan takdir ternyata, Prof. Ketemu lagi. Mungkin masih ingat saya menukar ke Dondong dengan rujak. Dondong dengan rujak. Wow. Itu masa kecil kayak begitu. Iya, iya, iya. Sejak Suyanto kecil kayak begitu, jadi sudah terbiasa. Mulai membaca yang tentang waktu dan musim. Iya. Kalau misalkan musim itu ke Dondong, saya jualan ke Dondong. Kalau musim mangga, saya jualan mangga. Oke. Ya, supaya saya dapat uang ya. Kalau musim hujan, saya ke hutan biasanya. Apa? Cari bambu yang panjang-panjang itu. Saya potong-potong untuk jadi yang namanya tulup. Oh, tulup yang buat main perang-perangan itu, Prof. Iya, betul. Wah. Itu saya jual 5 rupiah 3 zaman dulu. Oh, gitu, Prof. Itu. Ya laku lumayan sekali. Wah. Jadi, Prof, itu terbiasa dari kecil sudah melihat peluang nih. Misal musim apa, Prof, sudah siap-siap berjualan. Dan, wah. Kalau musim angin, maka saya jual layang-layang. Berarti, Prof, itu dulu waktu kecil, ya jualan iya, belajar iya, sekolah iya. Iya, kan, Prof? Dan saya waktu kecil, ada tontonan, karena namanya di desa, tontonan itu kan sepi sekali. Ada tontonan yang penontonnya luar biaya itu. Drama anak kecil. Saya sebagai sutradara dan penulis cerita, tapi enggak ditulis, cuma di bintangnya ini, kawan-kawan saya. Kamu ngomongnya gini, kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu. Termasuk ada yang tukang musik, itu namanya Pak Dandung, Pak Ari Purwiti Antoro. Sekarang ketua Stimik Amikom Surakarta. Oh, iya, iya. Nah, itu kan, karena main kita baru bagus itu, eh musiknya kok, diem kok, ya. Wah, dari dulu memang udah jago mendirect ya, ternyata, dari drama bahkan musik ya. Ya, jadi sutradara anak kecil. Karena namanya aja, penontonnya banyak sekali, saya enggak menyangka. Kenapa? Ya sepi, sepi hiburan di desa. Ternyata mainannya anak-anak yang ditonton bukan bagusnya, lucunya. Namanya juga baru di-direct pertama kali ya, dia waktu action, banyak salahnya. Justru yang menarik salahnya. Itu yang lucu ya, Prof, yang bikin lucu. Siap, wah, wah. Dari umur berapa itu berarti, Prof? Saya sekitar SD, kelas lima sudah. Wah, SD kelas lima. Men-direct drama kampung untuk anak-anak. Berarti tidak heran kalau sekarang Prof suka bikin film, bikin buku, karena dari SD aja sudah suka bermain peran, suka directing. Bahkan entrepreneur juga, Prof, dari kecil belum jualan dondong, jualan manggal, jualan tulup gitu ya. Apakah itu yang membuat Prof menjadi visioner ketika membangun Amicom ini? Kan Prof tadi bilang, enggak menyangka nih Amicom sebesar ini. Apakah Prof waktu pertama membuat perguruan tinggi, Prof sudah visioner bahwa IT itu akan menjadi big thing now? Nah, saya ketika itu kan mendirikan kursus komputer. Jadi sebelum itu, saya kan awalnya kan waktu ya langsung saja ya melompat berarti setelah SD ini kan, SMP saya sudah membantu nenek saya berjualan. Kadang-kadang juga nenek saya bilang, kalau kamu jualan ke pasar, kalau ada sisanya kamu boleh kok. Anu makan soto di pasar, itu jadi sebagai hadiahnya. Setelah itu SMP, ya Alhamdulillah, saya SMP kelas 1 jadi pelajar teladan. Walaupun sambil bekerja juga ya Prof? Iya, gimana lagi? Nah, jadi kalau karena ya mau misalkan belajar ya. Saya kan punya kawan yang kaya-kaya, aku ikut belajar kamu ya. Kenapa Prof? Karena enggak punya buku. Buku paket kan mahal biasanya ya Prof ya. Yang bisa ya, kawan-kawan sayangku ya. Tapi aku diajari ya. Tetapi saya hanya waktu SD SMP itu, cara belajar saya adalah, kalau guru menjelaskan, saya betul-betul mendengarkan. Itu aja. Karena kalau enggak itu, enggak ada peluang lagi. Sudah hilang peluangnya. Iya, karena kan buku paket enggak ada nih. Jadi satu-satunya cara ketika guru berbicara di depan, langsung didengarkan. Iya, mendengarkan dengan khusuk. Dengan khusuk, oke. Kalau enggak kayak gitu, peluangnya hilang. Iya, iya. Saya memang luar biasa indah sekolah di SD sebelum ke MIGOM. Enggak apa-apa, itu kita cerita SD yang belum pernah diungkap. Iya, ini memang sisi lain seorang Prof Yanto. Jadi saya punya guru namanya Pak Hadianto. Iya. Itu yang menurut saya guru yang paling saya cintai. Hebat sekali. Saya di sekolah Arab itu keluar, di STK juga keluar. Tetapi ini menjadi guru yang sangat luar biasa. Sangat motivator yang bagus menurut saya. Yang saya kenang dan saya abadikan di film saya. Ya, kita mau belajar mana? Anu Pak, belajar di belakang sekolah sambil lihat gunung. Ayo. Oh gitu. Indah sekali. Kita belajar yang dibawah pohon asam, Pak. Ayo. Inilah sebetulnya sekolah yang menurut saya sangat indah. Nah, jadi sekolah saya yang terindah itu waktu SD dengan guru yang hebat ini. Jadi itu. Hari ini apa pelajarannya? Berhitung, Pak? Ya sudah, satu hari cuma berhitung saja. Oh gitu. Tidak ada pelajaran lainnya. Sangat fleksibel dan memahami muridnya ya. Iya. Hari ini apa? Bahasa Indonesia, Pak. Dungeng, Pak. Oh ya, Dungeng. Maka ada kisahnya itu. Belajar di sekolah yang kisah di petualangan abdanin Dungeng. Kisahnya guru saya yang Dungeng. Nah, itu indah sekali. Menurut saya waktu SD sekolah. Nah, jadi ini mungkin tidak akan ditemukan SD saat ini ya. Iya, Prof. Mungkin ya. Apalagi sekarang kan pandemik online seperti ini, Prof. SD-nya harus begini pelajarannya ketat. Saya pelajarannya satu hari cuma satu. Oh. Itu yang guru itu benar-benar yang inspirasi Prof sampai saat ini ya, Prof. Jadi orang yang mungkin ya santai tapi tetap stick to the goals gitu ya. Karena satu-satunya guru SD, dulu kepala sekolahnya Pak Ramelan yang punya gelar BA. BA itu udah top zaman dulu ya. Iya, Prof. Biasanya hanya SPG. Ini BA jadi menjadi teladan, orangnya lemah-lembur, bagus sekali ya. Ya saya mengidolakan beliau. Betul ya, waktu SMP ya, waktu SMP saya pernah itu jadi pelajar teladan, kemudian juga waktu kelas 2 juga dapat pelajar teladan lagi ya. Kemudian dari desa, kelas 3 akhirnya mewakili SMP untuk bertarung pelajar teladan seluruh Kabupaten Madi. Saya cuma juara 4. Wah, padahal yang dapat piala 1-2-3, Prof. Juara harapan 1-2-3. Oh, dapat. Lumayan dapat ya. Iya. Yang dapat kebanyakan dari SMP kota-kota itu. Iya, yang favorit-favorit biasanya ya, Prof. Saya kan dari SMP negeri uteran, dari Madin, mungkin sekitar 12 kilo ya. Wah, jauh ya. Kalau rumahnya, dari rumah saya 6 kilo ya, naik sepeda saya. Oh iya, Bro. Berangkat pagi bersama kawan-kawan. Itu kisah SMP. Kemudian akhirnya kita memilih untuk SMA 1. Yang favorit di Madiun, Prof. Iya, di Madiun topnya SMA 1. Dari SMP saya hanya dua yang diterima. Salah satunya yang juga adik kelas saya ada, namanya Pak Dandung itu. Pak Rupur itu yang diterima di SMA 1 juga. Tetapi begitu SMA 1 saya diterima, menik saya sudah tidak mampu membiayai sekolah saya. Oke, Prof. Sehingga saya harus ikut um saya ke Jogja. Jadi, Prof. Pindah ke Jogja SMA? Iya, SMA kelas 2. Oh, jadi sempat SMA 1 di Madiun. Iya. Terus karena nenek memang penghasilannya apa, Prof? Pensiunan guru SD. Oh iya. Nenek yang laki-laki, tapi sudah meninggal. Jadi biasanya uangnya satu minggu sudah habis ya. Maka harus cari tambahan supaya bisa satu bulan. Meskipun saya juga dibantu dari keluarga untuk bisa sekolah. Oke. Nah, waktu SMP itu juga ada guru yang namanya Pak Sumaryono. Itu luar biasa yang saya kaku. Oke. Terus ini kan banyak juga yang nanyain, Prof kan dari awal membangun Amikom sampai sekarang, pada pengen tahu, kunci menjadi seorang leader itu apa, Prof? Iya. Kalau kunci itu pasangannya gembok. Kunci pasangannya gembok, betul. Baik. Saya akan, kan belum selesai cerita SMP, SMA. Oh iya. Masih berlanjut ya. Kan belum satu jam, Prof. Iya, Prof. Kita kisah SMA saya. Iya, SMA di Jogja ya, Prof. Begitu SMA di Jogja, SMA 2. Waktu SMA 1 itu saya punya kawan yang satu bangku gitu. Namanya Kang King Hong. Atau Agus Hongkowi Dodo. Sekarang Direktur Marketingnya PT. Metrodata. Oh. Termasuk Presiden Direktur salah satu anak perusahaannya Metrodata. Oke. Yang juga saat ini kerjasama dengan kita. Amikom, ya betul. Jadi bukan apa-apa, itu kawan gue SMA. Iya. Kalau saya dulu hampir selalu kalau namanya dari desa ya. Dari desa itu saya biasanya nunggu boncengan. Oh. Yang bisa sampai desa pagutan karena enggak punya sepeda, enggak punya apa-apa. Sampai situ saya naik base biasanya. Naik base, kemudian nunggu lagi boncengan kawan untuk sampai SMA 1. Nah, akhirnya saya punya kawan sebaguna namanya Agus Hongkowi Dodo atau Kang King Hong itu. Akhirnya saya naik base, turunnya di depan rumah dia. Di dalam Citan Dui. Saya datang ke rumah dia. Setelah itu naik sepeda bersama kayak sama satu. Kalau dia berangkatnya yang di depan, nanti pulangnya saya yang di depan ke rumah dia. Baru saya naik. Boncengan ya, Pak? Iya, boncengan. Oh, oke. Nah, dari situ itulah kawan saya dan sekarang menjadi orang topnya, salah satu yang top di metrodata. Saya waktu SMA di Madiun kan ya agak nangkau dikit lah. Suka ngodai guru bahasa Inggris. Cantik, Prof. Iya, jelas. Kalau enggak, enggak digodain. Ketika itu ditanya, what is your name? My name is Mohamed Suyanto. Nah, sejak saat itulah maka kawan-kawan saya memanggil saya Mohamed atau Mehmet. Mehmet gitu. Oh, dulu nama ininya Prof Mehmet. Mohamed, Mohamed Suyanto gitu. Maka si Agus Jonggawid Dede kalau manggil saya Met gitu. Panggilan waktu. Ternyata punya panggilan gaul juga ya Prof ya? Waktu SMA. Nah, itu. Itu waktu SMA. Kemudian enggak mampu. Akhirnya. Yang atau nenek enggak mampu. Nikolahkan kamu. Iya. Kalau kamu kepengen tutup sekolah, kamu ya ikut ummu. Iya. Akhirnya saya ikut um saya namanya Om Tarjo. Iya. Nah, itu. Di Om Tarjo di Jogja ini. Saya termasuk anak pendiamnya. Kemudian setelah itu. Saya juga apa ya. Namanya proyek perintis dua. Bisa masuk UGM lewat MIPA itu. Oh. Yang itu ya. Soalnya kalau mau daftar saya membayangkan. 150 ribu bagi saya gak punya uang. Dulu pendaftarannya segitu Prof? Ya, sekitar itu. Jadi, bagaimana caranya supaya ya gak pakai uang tapi bisa masuk UGM. Oh, gitu Prof. Wow. Ya, gimana Prof caranya Prof? Itu ikut proyek perintis dua. Atau sekarang itu seperti undangan itu. Jalur undangan. Jalur undangan. Iya, iya, iya. Bisa dibayangkan. Cuma jalur undangan zaman dulu pilihan. Pilihannya apa? Enggak bayar uang pendaftaran. Enggak bayar. Pokoknya free semua. Kecuali hanya SPP aja. Oh, iya, iya. SPP saya dulu juga. Kalau enggak salah itu, kalau enggak 9 ribu ya, 19 ribu saya agak lupa ya. Ya, itu zaman dulu itu besar ya Prof? Ingat saya 9 ribu SPP saya. Iya, nenek saya itu 5 ribu penghasilannya. Wah, ya kurang Prof ya, gak bisa gitu. SM aja gak bisa ya. SM aja gak mampu untuk membiayai saya. Karena saya, SMA itu kalau enggak saya bayarnya 2 ribu ya. Jadi kan habis uangnya. Iya, Prof. Terus gimana? Kok bisa, Prof? Iya, itu tak. Nah, akhirnya pindah kan? Dan akhirnya dari saya disini diterima di SMA 2. Di SMA 2? Jogja, ya. Karena SMA 1 menolak saya. Ini dari SMA 1 pindah ke SMA 2 ini kan dianggap grade-nya ini lebih tinggi daripada SMA 1 Madiun. Menurut saya sudah SMA 1 yang paling bagus di Madiun. Iya. Kemudian saya di SMA 2 ini ya sambil jadi salesman. Salesman buku Witiya Dara. Oh, gitu, Prof. Iya, jualan buku Insklopedi. Dari rumah ke rumah gitu, Prof? Iya, dari satu pintu ke pintu lain. Oh, gitu ya. Ya, supaya bisa sekolah. Namanya aja, meskipun saya ikut. Ini kebetulan saya dibiayai, dikirim oleh om saya dari Jakarta. Ini untuk, tapi bukan diserahkan ke saya. Saya, dulu awalnya saya naik bis Madukismo. Saya, om saya kan di Madukismo. Di Madukismo, ya. Naik itu ke SMA 2, tapi selalu terlambat. Akhirnya naik sepeda ya. Dan naik sepeda itu akhirnya tidak terlambat. Jadi perangkatnya lebih pagi. Prof. Daerah mana Jogjanya dulu? Saya di Madukismo. Madukismo itu kecamatan Kasian. Aduh, kasian banget. Kasian. Kabupaten Bantul. Oh, di Bantul. SMA 2. Setelah akhirnya diterima di MIPA, Fisika. Ada dua sebetulnya. Saya sama satu namanya Joko Wardun. Dia diterima di Kimia, saya di Fisika. Itu teman SMA juga, Prof? Iya. Dari SMA 2 ada dua. SMA 2 ada dua, Prof sama temannya, Prof. Sama-sama masuk di MIPA. MIPA. Dia Kimia, saya Fisika. Begitu mulai mahasiswa baru masuk, ternyata dari SMA 1 ada satu anak. Kawanku SMA 1 dulu, namanya MED Ria Kusuma Dewi. Dewi saya. Kalau enggak ya MED juga panggilannya, ada yang MED Ria. Nah itu, lo MED kamu? Iya, aku di Fisika, aku di Matematika. Oh, iya, iya, iya. Akhirnya dia kalau enggak salah di Malaysia apa-apa. Bekerja di perusahaan minyak. S2 ITB terus. Dan akhirnya saat ini mungkin masih di sana. Karena dia, saya pernah, saya baca juga, pernah mendapat sebagai alumni terbaik bidang pengembangan, apa ya, pokoknya anak-anak yang sedang di luar negeri. Kalau saya dapat inovasi dan UGM. Nah itu, ketemu di situ. Nah kemudian, saat itulah akhirnya waktu SMA saya Widyadara. Ketika mulai semester satu, saya ya, saya enggak ingin merepotkan ya, apa ya. Om. Om saya, saya harus bekerja. Nah saya bekerja menjadi guru SMP. Yang salesman bukunya? Ya, tetap saja pokoknya. Oh, berarti sambil ngajar, sambil jual buku juga. Jual buku, ya. Oh ya, Prof. Prof, ngajar di? SMP Muhammadiyah, kasihan, bantul. Aduh. Dan SMA Muhammadiyah, kasihan, bantul. Oh. Bagaimanapun itu karir saya dari sana. Oke, jadi ngajar di SMP, di SMA, jualan buku, kuliah juga. Nah, kuliah. Dan ini, itulah jiwanya si Musa dalam petualangan abdan, ini kisah saya di SMP ini sebenarnya. Iya, iya, perjuangan Musa itu. Jadi kisahnya kan waktu saya ujian, dan saat itu saya mengajar. Karena saya di SMA itu kan ditulit, kayak akreditasi gitu. Iya, iya. Nah, saya yang diajukan sebagai contoh. Oh, oke. Di waktu yang sama? Di waktu untuk ujian. Enggak. Sehingga aku dianggap ngajarnya bagus. Soalnya saya mengajari gaya gravitasi dengan bahwa apapun yang enggak ada gunanya itu bisa punya guna. Ada kertas karun, apa ya, tarton julek gitu. Ini kertas julek. Tapi ini saya untuk pelajaran fisika, yaitu menentukan titik berat sebuah benda. Oh. Nah, apa digantung, ini digaris, ini digantung, jadi disini letaknya. Iya. Nah, itu salut yang mengakreditasi. Oh, oke. Nah, ceritanya kalau kaitannya dengan jiwanya Musa di November 10 itu begini. Pada saat yang sama saya mengajar, saat yang sama saya ujian. Di antara dua pilihan itu tuh. Inilah, di dalam hidup kadang kita harus memilih sesuatu pilihan yang sulit. Iya. Iya. Pilihan yang pertama adalah saya harus ujian, sebagai mahasiswa Mipa. Pilihan yang kedua adalah saya harus mengajar. Karena satu kelas itu ada 40 anak ya. SMP-nya SMP Muhammadiyah Kasian ketiga itu bagus ya. Setiap tahun tuh lima kelas. Oh, banyak. Jadi kalau lima kelas kali 40 itu berarti 200 anak. Ini Suyanto yang masih muda itu bimbang. Iya. Pilih yang mana. Iya. Sambil menangis, pilih mengajar. Kenapa Prof milih ngajar? Untuk orang lain. Ujian untuk diriku. Oh. Nah, ini masalah ego sebetulnya menurut saya. Iya. Kalau saya ujian untukku. Iya. Untukku sendiri. Tapi kalau saya akan merugikan sekitar 200 anak. Iya. Ini pilihan yang sulit sebetulnya bagi saya. Iya. Iya. Iya, akhirnya saya jalankan jelas saya tidak lulus. Tidak ikut ujian. Iya, ujiannya terus gimana Prof? Iya. Akhirnya 8 tahun baru selesai. Oh, Prof. Kalau Mbak Runa kan lulus dengan predikat kumlot. Iya. Kalau saya lulus dengan predikat kumlot. Hampir sudah lulus ya. Dengan IPK berapa Prof? 2,053. Iya. Semua. Jadi ada kalau, tolong lupa saya itu IP-nya. Wah, lebih bagus dengan IP saya. Justru IP saya itu jelek. Itulah bisa menjadi. Nah, tetapi ternyata seseorang kalau sudah melakukan pengorbanan untuk berhadap dirinya untuk orang lain, pasti Tuhan itu akan membalas. Iya, tetap ada hikmahnya Prof ya. Iya, pasti seperti itu. Ternyata setelah Prof mengorbankan itu? Nah, itu di film Pertualangan Abdan sebetulnya jiwa saya pengalaman ini. Oke. Saya kepingin menjadi dosen. Oh. Dengan IPK 2,053. 0,053 pengen jadi dosen. Ngelamar kemana-mana. Ada yang menerima nggak? Tidak ada. Goblok kayak gini. Mungkin kayak gitu ya. Siapa yang mau terima? Nanti mahasiswanya diajar yang IP-nya 2,053. Malah goblok nanti mahasiswanya. Akhirnya nggak ada yang mau menerima. Ada juga salah satu pergeran tinggi. Tapi ternyata ya suratnya itu ke Madukismo itu terlambat. Jadi ketika saya datang, maaf dek, udah terlambat. Terlambat seminggu yang lalu. Waduh. Itulah caranya Tuhan mengatur. Mungkin Yanto, caranya bukan begitu untuk jadi dosen. Bagaimana ya Tuhan? Dirikan pergeruan tinggi sendiri. Nah, saya dirikan amikom ini dan bisa jadi dosen. Justru malah yang gaji dosen. Wah. Malah jadi pimpinannya dosen. Berawal dari mimpi pengen jadi dosen, malah mendirikan kampus. Wah. Seangkatan saya, saya dengan 2,053 berarti C semua. Tambah satu D itu aja. Nggak lulus berarti. Paling goblok kan. Tetapi yang pertama kali jadi profesor. Oh, di antara teman-teman prof di MIPA itu? Itulah. Itu menurut saya ajaib. Iya. Bukan matematikanya manusia. Menurut saya. Iya, iya, Prof. Nggak bisa di matematikanya manusia. Berarti ini mungkin matematikanya Tuhan. Wah. Nah, maka inilah rahasia kalau ditanya. Rahasia seorang Prof Yanto. Itu di daerah lain. Kalahkan egomu. Kalahkan ego. Tumbuhkan kasih sayang. Tumbuhkan kasih sayang. Kepada orang lain. Wow. Tumpuk tangan. Tumpuk tangan. Luar biasa. Kamu akan menemukan keajaiban dari Tuhan. Iya. Yang orang, kalau manusia mungkin nggak nalar ya Prof Yanto. Wah, itu tadi kekuatan dari seorang Prof Yanto. Dari situ Prof mungkin gimana cara tadi amikom itu Prof? Oke, ya kan. Setelah itu saya sekolah di MIPA. Dan di MIPA itu saya ambil fisika atom. Fisika atom. Supaya bisa membuat bom atom. Wah, kenyataannya hanya membuat kacang atom. Yang gampang saja. Sama-sama atom tapi beda Prof. Nah, akhirnya saya mendirikan kursus komputer. Oh, awalnya kursus komputer. Namanya IMKI. Namanya IMKI. Sebetulnya inilah sejarahnya amikom. Bagaimana. Oke, oke. Iya. Nah, IMKI ini berapa jumlah komputernya? Satu. Cuma satu? Satu, ya. Setelah satu itu kan. Setelah itu? Dari pengalaman saya waktu tugas akhir saya menghitung sudut hamburan atom dengan metode rungkota. Ternyata harus diselesaikan dengan bahasa fortran atau bahasa basic. Waduh. Peginal or Purpose Symbolic Interaction Code. Itu basic. Masih apa lah. Bisa bikin bom atom lah. Bisa, bro. Nah, setelah itu. Akhirnya saya mendirikan kursus komputer dengan satu komputer. Setelah itu, karena itu kredit ya. Oleh audio, komputer ditarik. Padahal ada sepuluh anak yang ikut kursus. Saya melihat bahwa kalau seseorang setiap mengalami kesulitan, melihat sesuatu itu dari sisi positif, maka akan menemukan keajaiban. Wah, ini ada magical moment lagi nih. Iya. Gimana, Prof, ceritanya? Setelah itu kan ya begini kan. Iya, pusing lah, Prof. Komputer satu mau diambil. Saya pas membaca tulisan itu, di Jerman, ternyata belajar komputer itu 50% teori, 50% praktek. 50% teori? Itu kalau kursus pokoknya masuk lab, langsung praktek gitu. Ini langsung dipraktekan. Iya, iya. Saya kumpulkan sepuluhan. Saudara-saudara sekali. Pengumuman penting. Iya. Ternyata di Jerman itu kalau belajar komputer 50% teori, 50% praktek, maka satu bulan ini kita belajar teori di dunia. Oh, padahal ya. Kamu punya komputer. Bulan depan kita belajar prakteknya. Oke. Setuju, setuju. Ya, bagaimana gak setuju. Iya. Ada komputernya. Tetap berpikir positif ya, walaupun sebenarnya mikir cicilan ya, Prof. Iya. Jadi yang perlu dipikir oleh kawan-kawan, mahasiswa. Setiap kamu mengalami kesulit, cari setitik sesuatu yang positif. Oke. Karena itu akan membuatkan kamu luar biasa. Wah, siap-siap. Nah, itu sama dengan bagaimana dengan amikom berdiri sebetulnya. Iya, iya. Nah, setelah itu membuka waktu saya pergi ke Jakarta. Waktu imki dulu sebelum amikom. Nanti pas amikom pas selesai. Kan bisa ada sesi kedua nanti. Iya. Saya membaca di Mampang Perapatan. Profesi satu tahun. Nah, kenapa kita tidak kursus komputer satu tahun? Nah, inilah yang membuat imki itu akhirnya meledak itu setelah kita punya profesi satu tahun. Salah satu muridnya itu namanya Suyadmi Eni Nurliwala. Wah. Oh, itu mahasiswi-mahasiswi awal? Di imki dulu. Di imki. Oh, alo Bu Syyadmi, Bu Eni. Ternyata alumni dari imki. Iya, bro. Oke, bro. Satu tahun kan? Iya. Meskipun saya di Jakarta masih meskin, tapi sudah naik Mercedes-Benz. Wow. Yang cendelanya banyak. Loh? Ya, itu namanya bis. Kirain, saya sudah mikir Mercedes-Benz jendelanya banyak. Ternyata bis. Oke. Pak Renang percaya enggak bahwa namanya tenaga dalam itu ada? Belum terlalu, karena belum pernah mengalami ya, Prof. Ya, saya buktikan bahwa memang ada tenaga dalam. Oh ya, Tepuk. Begitu bis seluat, tangan saya begini kan, bisnya berhenti. Ya, kan karena mau naik, kiri-kiri gitu, Prof. Itu namanya tenaga dalam. Tenaga dalam. Oke. Dan akhirnya berhasil. Setelah itu, saya punya ide lagi. Wah, ternyata model semakin lama waktunya, itu ternyata semakin uangnya besar. Akhirnya saya mikir, bagaimana kalau programnya dua tahun. Oh, tadinya satu tahun, sekarang bikin dua tahun. Akhirnya saya membuat program BBKom dan BBA. Best Seller Business Computer. Ya. Dan Best Seller BBA. Business Administration. Oke. Ya. Wow. Banyak yang dapat taruh, Prof? Banyak, lumayan. Tapi setelah itu dipanggil kompetis. Kenapa, Prof? Kenapa, Prof? Kamu itu kalau kayak begini, ini melanggar aturannya. Waduh. Bagaimana? Daripada kamu sudah saja. Buat saja akademi, saya bantu. Itu yang kita tunggu. Iya. Kebetulan nih, ya kan? Iya. Tapi, jadi itu kisahnya. Tapi kan kita, tapi ada syarat-syaratnya. Itu syaratnya yang susah. Apa, Prof? Karena apa? Gedung kita tidak punya uang. Oh, dulu masih. Uangnya ya dari MQ ini yang supporting ya. Iya. Iya. Akhirnya saya datangi, ada rumah kosong, itu di jalan Mongin Sidi nomor delapan. Iya. Yang nunggu namanya Mbah Lu Gimin. Oh, iya. Mbah Lu Gimin, ya. Iya. Ketemu. Ini Mbah disewakan, mungkin kagungannya Pak Budi. Nah, Pak Budi kan Bapak mau saya direkkan. Dalamnya di Gowongan. Oh, itu ketemunya pertama Mbah Lu Gimin. Mbah Lu Gimin. Oh, iya, iya, iya. Tapi uangnya ada, Prof? Sebut sebentar. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Saya enggak sabar. Oh, iya, silakan. Ya, silakan aja. Rumah itu kosong, enggak dipakai. Iya, iya, iya. Satu tahun berapa? Oh, satu tahun 6 juta. Dua tahun? 12 juta. Oh, saya tidak nawar. Oh, jadi Pak Ento jadi. Terus sembarannya, nah itu. Gimana ini? Pada bulan Maret kan itu. Kalau bisa, satu tahun besok saya bayar bulan Agustus. Dan satu tahun besok saya bayar bulan Agustus. Dan satu lagi bulan September. Gak gitu, Pak Ento. Saya enggak punya uang. Oke, terus dibolehin, Prof? Iya, enggak apa-apa, Pak Ento. Asal di notaris, Pak Ento. Oh, oke. Jadi ya, hari ini di notaris dan akhirnya kita sewa. Setelah itu program BBA-nya dan BBKOM-nya jalan. Dan saya pun juga akhirnya membuat proposal untuk mendirikan perguruan tinggi. Tapi sebelum proposal, 1992, saya memang mengajak Pak Purti, Pak Purti yang dirikan. Kita ke notaris, Daliso Rudianto. Apa Pak Umar Samudi, saya agak lupa sedikit. Saya ajak, kayaknya Pak Daliso. Karena kamu yang ketua yesan, saya yang didirektur. Karena enggak boleh ngerangkepkan. Itu kisahnya kenapa Pak Purti. Ya, saya enggak boleh ngerangkep. Kemudian juga kita tarik Pak Kalis, Pak Yastri, Pak Udi, dan sebagainya. Oke. Nah, dari situ saya buat proposal untuk Amikom ini. 92 ya Pak Pak Yastri. Tahun 92 itu. Kemudian 93 itu mulai setelah akte jadikan baru kita membuat perencanaan perguruan tinggi 93. Kemudian kita usulkan tahun 93 itu ke Kopertis. Dari sini ada enam calonnya. Kemudian berangkatlah ke Jakarta. Jadi memang kayak gitu kisahnya Amikom. Kemudian tidak begitu lama, tahun 94 itu dari enam itu empat keluar izinnya. Dari Jogja itu ada enam. Tapi yang keluar izinnya hanya empat. Ada empat. Yang dua tidak keluar izinnya. Nah, siapa nih yang tidak keluar? Yang tidak salah satunya Amikom. Waduh, kenapa nih Prof? Nah, setelah itu saya oleh Jakarta di telpon. Bapak yang mau mendirikan Amikom, ya iya Pak. Ini enggak akan bisa keluar izinnya. Soalnya, ini kamu dua prodi. Dua prodi kan 12 dosen. Ini yang kita akui dosennya cuma tiga. Saya tidak mau tahu, besok itu mau disidangkan. Kalau jam 11 kamu belum bisa mendapat tambahan sembilan dosen, ya izin tidak akan keluar. Terus gimana Prof? Tinggal besok pagi, ya kan? Nah, itulah. Melihat sisi positif. Melihat sesuatu yang di ujung pandu, di ujung tandu, lihat dari sisi positif. Pasti, maka kalau kita itu melihat sesuatu yang negatif dari sisi negatif, kita tidak akan pernah untuk mendapatkan sesuatu yang ajaib. Saya harus saya katakan. Maka ketika engkau menemui sesuatu yang negatif, cari setitik yang positif. Karena itu sebetulnya keajaibannya itu ada di situ. Itu cara Tuhan memberikan ilmu ajaib. Ya sudah, begitu saya selesai di telpon, kemudian saya sholat duhur, terus dim ajaib. Nah, ilmunya Tuhan. Sudah, ada cahaya dari jendela gitu ya Prof. Ini satu tahun, cuma dapat tiga, satu hari disuruh sembilan, berarti tiga kali. Sembilan dosen cari saat itu juga. Terus Prof gimana? Ya itu, selesai sholat duhur. Diam, terus jendela. Ya ilmunya, ilmu dari Tuhan itu diberikan. Ilmunya adalah datang ke teknik elektro, UGM, dan datang ke MIPA. Oh ya, teman-teman. Nah, dari teknik elektro apa? Fotokopi, alumni teknik elektro. Dan fotokopi, alumni MIPA ilmu komputer. Nah, ketika itu, siapa yang saya suruh ngetik? Bu Iwi itu. Oh, Bu Iwi. Tapi kalau ke Pak Budi itu, saya ditemani yang namanya Bu Emi Wardati. Keuangannya Imki ketika itu. Oh ya, ya, ya. Ya, emang gak punya uang. Nah, jadi, ini Bu Iwi. Jadi, alumni ketikin sama Bu Iwi. Pokoknya, ya. Pokoknya, kemudian dikasih stempel, dosen tetap tanda tangan. Pokoknya, sudah dikasih materai. Satu, Bu. Orangnya mau, Prof? Sabar. Oh, sabar. Saya gak sabar mulu dari tadi. Kemudian, saya jalan, ya kan. Saya dibantu ada Pak Julianto, ada Pak Anung untuk membantu mencari dosen-dosen. Nah, sekarang saya enggel dari sisa saya. Saya datangi bersama setumpuk itu. Begitu datang, Pak Yanto, loh kok kenal saya? Loh? Saya dulu pernah ikut marketing seminarnya Pak Yanto di Solo. Oh. Itu namanya Pak Sri Mulyana. Oh. Udah kenal Prof dulu. Nah, itu. Yaudah, Pak. Ini, tapi aku itu baru magang untuk jadi dosen UGM. UGM, kamu itu masuk dulu. Kalau nanti kok diterima di UGM, udah. Silahkan aja, ringan aja. Seperti kamu. Oh, iya, enak itu mau Pak Yanto, tanda tangan. Itu namanya Pak Sri Mulyana. Kayak mengumpulkan Avenger ini, ya kan? Sebelian orang. Sudah kenal. Sudah, saya datang lagi. Loh Pak Yanto, loh kok kenal. Saya pernah diajar Pak Yanto, achievement motivation training. Wah, kebetulan lagi. Itu namanya Pak Medi. Josen, wah, tanda tangan. Wah. Terus saya ketemu lagi. Lu masih entah, lu kenal. Aku muridmu pria agama masih. Anak teknik elektro. Yaudah, tanda tangan. Dan sebagainya, intinya seperti itu. Kita baru metik. Jadi guru memetik. Hasilnya saat itu, wah. Nah, setelah itu begitu jam 11, Dapat sembilan dosen. Wow. Kita kirimkan, kita fake-kan ke Jakarta. Iya. Tidak begitu lama. Alhamdulillah. Amikom keluar izinnya. Wah. Pak Yanto menangis. Sebelum keluar itu, kawan-kawan datang pada. Pak Yanto, waktu yang keluar, Amikom gak keluar. Yang lain keluar, kita kok tidak. Kalau yang lain keluar, kita tidak. Itu maknanya, Tuhan mengendaki kita bekerja lebih keras lagi. Dan berdoa lebih panjang lagi. Kalau kita lakukan itu, Insya Allah, kita akan lebih sukses daripada yang keluar izinnya. Oh, begitu ya Pak Yanto? Iya. Selalu happy, positif. Padahal di saat seperti itu, Prof masih tetap bisa positif thinking. Pas satu jam. Oke, Prof. Jadi sebenarnya masih banyak sekali. Iya, bisa kawan-kawan lagi. Tentang Amikom dan tentu saja dengan ini, kita jadi tahu ternyata histori Amikom dari awal berdiri sampai sekarang. Dan banyak pelajaran yang kita petik, selain tadi selalu positif thinking, dan melihat peluang gitu ya. Kita banyak belajar sih dari Prof. Yanto. Luar biasa, Prof. sangat menginspirasi. Prof, sama ini satu pertanyaan nih Prof. Karena banyak banget yang tanya, hampir 70 persen itu pertanyaannya sama Prof. Prof, kapan kuliah offline? Ya, itu adalah bergantung kepada keputusan gubernur. Kalau kita sudah dibolehkan kuliah offline, kita kuliah offline. Kalau belum boleh, ya kita masih online. Jadi itu ya, mahasiswa-mahasiswa tercinta. Karena pertanyaannya itu banyak banget yang tanya kapan kuliah offline. Kita juga kangen dengan mahasiswa. Tuh, Prof juga kangen. Prof, kangen ngejar mahasiswa juga ya Prof ya? Iya, saat ini hanya online kan. Iya. Sama. Kalau saya di kantor sekarang kan kesendirian, sepi juga ya. Iya, Prof. Biasanya mahasiswa banyak. Setiap saya jalan, kita dengan senyuman. Iya, selalu kisbay, peluk-peluk mahasiswa. Sekarang kita harus social distancing, dan lain sebagainya. Oke, Prof. Sangat menginspirasi. Sudah menjawab juga pertanyaan banyak dari mahasiswa yang kepo nih sama Prof Yanto dan juga tentang Amikom. Dan salah satu yang memang tadi kan kisah cintanya katanya. Iya, Prof. Ada juga yang nanya kisah cintanya Prof. Iya, setiap bercinta mesti ditolak. Mas Yanto cita-cita nya jadi apa? Oh, jadi Kiai. Setelah itu juga sama. Ternyata ya, susah untuk menerima saya yang mesak. Karena ada pimpinan dosen. Itu sudah bisa mengganti skripsi. Terima kasih. Terima kasih.